Dua menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. Satu, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital, malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Sahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan, malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Saya sebenarnya nggak kaget ketika Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, akhirnya kena jerat KPK. Nggak kaget juga ketika di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar rupiah, karena memang jejak keluarga Limpo itu banyak yang bermasalah. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri. Tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur, melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan, karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo, saya juga bukan orang yang senang, karena di sana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Ada RPDI perjuangan, Basuki Cahayapurnana. Terkenal namanya Ahok. Saya suka heran ya, kita ini bicara soal Pancasila, Kotomroyong, katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita. Iya terus, maksudnya gak boleh ya, namanya mau aseng, mau ahok, mau badu, mau apa, kalau dia warga negara Indonesia, ya sudahlah. Ada yang bilang, ibu jangan dong panggil, ahok lagi, ahok lagi, ahok lagi. Masa dia bilang, memang namanya dia begitu. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita sebenarnya ini tegas. Orang jahat itu, katanya Senangnya lah, gak bisa ngurus negara. Tapi di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan juga teruji. Jadi orang yang benar-benar berkuasa itu gampang, ngomongnya. Jadi kalau kamu dari kekuasaan, karakter mereka teruji. Dan Ganjar teruji. Apanya saya sama punya, saya kan sama-sama di DPRD, jadi itu karakternya teruji. Keluarganya juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang, Pak Jokowi petugas partai kader. Lah kok saya diomongkan, yang namanya, katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai lho. Sekarang kan amburadulnya, apa, ganti pemimpin, dirubah. Dengan enaknya. Bagi saya, coba, apa enggak pusing ya. Persoalan, caw, pres, dan caw, pres. Lho saya sendiri sampai bingung lho. Di media, tiba-tiba dibilang, oh, iya, sudah ada persetujuan, bahwa, nanti, Pak Prabowo, jadi presiden-nya, Pak Gajar, jadi wakil presiden. Aku terus, di rumah, melonggol, ini yang ngomong, di Soboyo. Lah aku, kalau ketua umumnya, malah enggak ngerti. Coba, ruang duet bersama Pak Gajar, Pak Prabowo, bagaimana? Dengerti apa, Pak? Pak, pakai ini simbol, oke, Pak. Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Maju terus. Yang Gajar petik, apa juga, Pak? Yang petik Indonesia, maju. Yang petik Indonesia, maju. Oke, terima kasih. Mas Gajar, diminta buat jadi caw, pres, dari Eyang Prabowo. Mas Gajar, nanti bakal jadi, wakil presiden, selama lima tahun. Setelah itu, Mas Gajar, bisa jadi presiden, selama dua periode. Selama, sepuluh tahun. Kalau kita, tidak memilih Mas Gajar. Taruhannya, terlalu besar, buat rakyat Indonesia. Taruhannya, kita bakal gagal, jadi negara maju. Dan, kemiskinan, bakalan terus, menjerat erat, rakyat Indonesia. Apa kita mau, kondisinya, bakal seperti itu? Kalau Eyang Prabowo berani legowo, rakyat Indonesia, bisa jadi bangsa pemenang. Eyang Prabowo, cukup tahu diri, soal umurnya yang sudah tua, sudah 72 tahun, dan fisiknya yang juga sudah rentang. bagaimana? Setuju nggak? Lebih setuju lagi, apa yang disampaikan, calon presiden, Pak Gajar Pranampo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke, daulatan pangan. nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dirantik, besok langsung masuk ke, kerja kedaulatan pangan. sehingga, swasembatan pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu, betul-betul kita miliki. Dan saya yakin, Pak Gajar mampu, menyelesaikan ini. Gue benar-benar kaget nih, dengar berita ini. Ternyata, isu tentang, yang maju itu hanya dua pasang, di 2024 itu, ternyata benar. Dan, yang lebih mengagetkan ini, kalian pasti tidak percaya. Kemarin ada seseorang, yang mengurus SKCK. Ternyata, SKCK-nya itu, untuk, melamar menjadi, cawapres. Kok bukan capres ya? Lalu, dia akan jadi, cawapresnya siapa? Kemarin, dia naik motor ojek, untuk mengurus SKCK, di kantor polisi. Padahal, dengan kekayaan yang dia miliki, posisi dia, sebagai mantan gubernur, bisa saja, dia nyuruh orang, untuk mengurus SKCK, atau bahkan, dia bisa naik jet pribadi, ke kantor polisi. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering, bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, gak capek, penghibuli rakyat mulu, Pak. Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu, kampanye di mana-mana, sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet, biaya sewanya, dari mana Pak? Atau, itu pesawat jetnya siapa Pak? Coba jujur deh. Karena setau gue nih, itu punya bos Anda, Surya Palo. Anies bicara soal pendidikan. Padahal, waktu dia di Jakarta, dia sendiri gak mampu, buat memberikan bangku sekolah, yang cukup, waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia gak mampu, memberikan bukti, kalau omongan dia itu, bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan, harus diisi sama orang-orang, yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan, diisi sama orang-orang, dekatnya dia. Gak kompeten pula. Terus, TGUPP. Itu yang jumlahnya, seabrak-abrak fungsinya, buat apa Pak? Kok Jakarta, makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies gak bisa, membuktikan omongannya. Anies bilang, dia akan membuka, lapangan kerja. Yang dulu, janjinya 200 ribu, lapangan kerja. Ternyata, cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan, yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta, dia udah meneruskan, yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, gak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu, ada daerah yang sebelumnya, udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya, daerah itu banjir lagi? Gimana gak banjir, kalau kalinya, udah gak pernah dikeruk, sama dibersihin Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya, kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies, soal apa yang dia lakukan, waktu mimpin Jakarta, itu banyak ngibulnya. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya, adalah yang seperti ini, dan kita melakukan hal yang biasa, dan kemudian, semuanya menilai, sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik, menggunakan politik identitas. Sudah di cek. Perbedaan, tiga baca pres saat refleksi. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD, dan bermain sepak bola, pertama kali, di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Dan tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa, Universitas Gajah Mada, Universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain menahan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo, atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana. Bapak, refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup? Jadi maksudnya Bapak di sini, sambil berkaca, bicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah, udah. Kaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Koalisi Perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan. Nama-nama jalan. Seperti kemarin yang di Timu warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasian masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma ngebah nama jalan, ngebah nama airpot, ngebah nama rumah sakit ya kan. Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang. Perubahan-perubahan. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut, dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu, pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah, uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin, setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus dur saja di kudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago berretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Poni Min. Gus Muaymin memberikan program, siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomlo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muaymin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan, rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muaymin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis, tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang Gus Muaymin Presiden, di subsidi serendah-rendahnya, harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang, bukan PKB Gus Dur, ini PKB Cak Imin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi gak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan sama Gus Dur. Itu adalah rangannya jelas sekali. Tapi ya namanya, orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Cak Imin, sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali, bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu, kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Dan nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Saya tidak mau mengkhianati, menikah pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, lima tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak, tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia, air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. Ekaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok. Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ke laut, ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Anak Tuhan, bidangnya siapa? Ataupun besok di seluruh miliar Indonesia. Anak Tuhan, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Benar tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak. Setannya itu. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tapan, di tiap jumpa. Tapan, di tiap jumpa. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Aku gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Aanis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya berpulau belakang dengan Jokowi. Aanis sudah menyatakan tidak akan lanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Aanis jika Aanis menjadi presiden. Lagipula, Aanis didukung oleh Kilafa. Dan pendukung Aanis adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Aanis memimpin? Aanis juga dikenal sebagai bapak politik dan ditas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Aanis selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Runga E, Banjer, Sungurusapan, Jalan Rusak, dan kontak-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Aanis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dibimpin oleh Aanis. Dan bayangkan jika Aanis menang. HTI dan FPI, rumah sekilafa yang diubarkan itu akan dikembalikan oleh Aanis. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi sekilafa? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Aanis Baswedan. Umat minoritas, terutama Kamu Tionghoa tidak akan memilih Aanis Baswedan. Dua menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. Satu, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Sahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Saya sebenarnya gak kaget ketika Sahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian akhirnya kena jerat KPK. Gak kaget juga ketika di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar rupiah karena memang jejak keluarga Limpo itu banyak yang bermasalah. Jadi dari jejak keluarga Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo memang sudah ada bibit-bibit koruptor yang selain merugikan negara juga membuat bangsa ini jadi tidak maju-maju. Bukan cuma adik perempuannya adik laki-lakinya Sahrul Yassin Limpo itu juga bermasalah. Haris Yassin Limpo adik Sahrul itu baru saja difonis hakim 2 tahun penjara karena terbukti korupsi ketika dia jadi direktur PDAM di Makassar. Adik Sahrul Yassin Limpo yang bernama Dewi Yassin Limpo pernah ketangkap KPK karena kasus korupsi pembangkit listrik di Papua. Dewi dan 6 rekan lainnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan difonis 6 tahun penjara karena terbukti korupsi. Dia kemudian banding dan malah hukumannya ditambah jadi 8 tahun penjara. Nasdem pastilah pusing sekarang sudah partainya diobok-obok aliran dana yang dibutuhkan terutama untuk menggerakkan mesin menjelang Pilpres ini jadi hilang. Eh Menteri Pertaniannya juga hilang atau memang sengaja disembunyikan katanya sih sedang di Spanyol dan tiba-tiba ditelepon sinyalnya hilang. Apalagi posisinya Sahrul Yassin Limpo yang Menteri Pertanian yang seharusnya fokus pada pembangunan kedaulatan pangan itu sangat merugikan karena misi pemerintah untuk menghadapi krisis pangan dunia itu jadi terbengkalai. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Di pemerintahan Jokowi ini sudah berapa menteri yang terlibat korupsi. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo saya juga bukan orang yang senang karena disana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Dan kemarin dari Golkar Menpora Dito Arietejo yang baru berumur 33 tahun dan selalu dipuji oleh banyak orang sebagai mantri muda yang punya prestasi cemerlang. Sedang diperiksa juga karena namanya disebut di pengadilan menerima uang korupsi BTS sebesar 27 miliar rupiah. Oh iya bagaimana dengan pembelian pesawat bekas di Kementerian Pertahanan? Apakah dikawal juga oleh KPK atau Kejaksaan? Atau dibiarkan karena menterinya calon presiden yang bisa jadi akan berkuasa? Ah di tengah pembangunan yang sedang kencang-kencangnya masih banyak badut-badut yang rakus akan uang dan mengincar jabatan hanya karena ingin menjadikan dirinya lebih kaya dari yang sebelumnya. Entah mau diapakan uang yang akan mereka kumpulkan dan budaya menteri tertangkap di zaman Jokowi akan kembali terulang karena sistem pencegahan di KPK dan hukuman buat koruptor itu masih ringan yang bikin subur lahan korupsi di pemerintahan. Belum ada sebuah rencana besar untuk pemberantasan korupsi dengan sistem yang menakutkan. hukuman masih terbilang ringan dan biasanya penjaranya juga nyaman. Beda sama maling ayam yang harus tidur berjubel di dalam penjara yang sempit dan panas. Semoga ini jadi pembelajaran keras buat pemerintahan mendatang. Menteri yang dipilih nanti harus yang benar-benar profesional bukan karena bagi-bagi jabatan atau itu permintaan partai. Apalagi di proyek-proyek strategis yang dibuat dengan tujuan nasib bangsa ini ke depan seperti food estate dan BTS untuk ekonomi digital itu harus benar-benar melibatkan orang yang profesional. KPK juga sih kenapa gerbeknya gak pas si mentan itu ketika ada di Indonesia? Jadinya repot kan karena harus menunggu kepulangannya dulu ke Indonesia baru bisa ditangkap dan jangan-jangan baru ketangkap ketika Pilpres sudah usai jadi tidak akan mempengaruhi suara Nasdem yang sedang berjuang supaya Anies menang. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama ras dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FBI HTI dan pengasong tilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FBI HTI PA212 seperti Barsmith dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina Anies Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Anies Tionghoa dicap sebagai pemberontak sedangkan Anies Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari pribumi. Anies Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai Dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Barsmith dipuja-puja padahal mereka mengujat kebencian. Pengasong kilafah seperti Rizik Sihab Barsmith dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab Yaman masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri Cina. Anis dan juga pendukung Anis seperti Rizik Sihab Barsmith dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi bukan yang dari Yaman Ganjar jelas pribumi nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti-radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anis Paswedan karena Anis Paswedan didukung oleh kelompok kilapa HTI dan FPI format terlarang itu. Anis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anis jika Anis menjadi presiden. Lagipula Anis didukung oleh kilapa dan pendukung Anis adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anis memimpin? Anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu kita sudah bisa melihat hasil kerjaan selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggalkan. Dari DP 0% OKOC kelebihan bayar Ormulae Banjir Sumber Usapan Jalan Rusak dan kontak ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anis dan bayangkan jika Anis menang. HTI dan FPI ormas kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anis. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi kilafa? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan kilafa atau sistem kilafa. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anis menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anis Paswedan. Umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anis Paswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anis Paswedan. Dulu Anis memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anis dipertanyakan keperibungiannya karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anis Paswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.